Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Gubernur Labelisasi Sutra yang lahir dari sebuah kajian kolaboratif yang dirancang untuk menyusun rekomendasi bagi upaya mengembalikan kejayaan sutra Sulawesi Selatan. Terdapat setidaknya empat pembelajaran utama dari proses lahirnya kebijakan berbasis pengetahuan Peraturan Gubernur Labelisasi Sutra di Sulawesi Selatan. Yang pertama, kebijakan ini lahir dari proses kajian yang dilakukan secara kolaboratif. Kedua, ada tim pengendali butuh yang berperan memastikan kajian kolaborasi benar-benar menghasilkan masukan yang berkualitas baik untuk penyusunan kebijakan. Ketiga, proses penyusunan kebijakan juga memasukkan aspek gender dan social inclusion sebagai bagian yang penting. Keempat, kajian kolaboratif berhasil menyatukan proses dari hulu ke hilir untuk menjadi perhatian utama dalam kebijakan yang akan disusun. Pergub yang lahir dari proses yang berbasis pengetahuan ini menjadi praktik baik yang dapat direplikasi pada proses penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.